YouTube Tapi sekarang isinya orang TV Sebutin 5 channel anak probolimu yang kamu suka Dan why do you like it? Kamu ikut-ikutan mereka Atau memang itu keinginanmu sendiri Ada gak rencana kamu untuk Mencari sosok siapa Yang bakal nerusin komunitas ini? Oke halo teman-teman Aku balik lagi sama Mahen Disini aku mau ngobrol soal YouTube Ngomongin YouTube probolimu Kita langsung aja ya Gak mau basa-basi Karena mungkin teman-teman juga sudah kenal sama siapa Mahendra Arief Beberapa waktu yang lalu lah ya Kamu sempat bikin story Pengen berhenti atau pengen rehat gitu loh Tapi itu nanti jawabannya Kamu nge-YouTube udah mulai tahun berapa? 2015 2015 ya? Aktifnya ya Tapi kalau bikin channelnya udah 2012 Oke aktifnya 2015 Nah sekarang Pertanyaan yang mungkin simpel Tapi aku belum pernah dapet jawaban dari kamu Atau mungkin teman-teman yang nonton ini belum dapet jawaban juga Oke Kenapa memilih platform YouTube Daripada platform video yang lain? Mungkin lebih gampang tiapannya seorang beberapa orang Apalagi probolimu Oke Maksudnya kan orang probolimu ya mohon maaf Mereka kurang ngerti tentang apa itu video.com Apa itu vimeo Apa itu fine 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 Ya ada Kalau YouTube kan saya rasa semua orang tahu Familiar ya Paling familiar Jadi itu alasan kamu adalah Biar orang mudah aksesnya aja Lalu yang kedua Mahem Ketika kamu memulai konten YouTube Apa yang ada di dunia kamu pertama kali Oh kontenku mau aku arahin kesini Aku mau bikin konten utamanya ini Oke Itu pertama kali kamu memikirkan Pengen bikin apa Waktu itu street magic Aku buat tamu jisit on the street Aku ke Lumajang Aku ke Bondo Wosos Tuk Bondo Dan lain-lain Teruang sekitar probolimu Ternyata gak semudah itu Oke Kita kehabisan dan lain Yaudah lah vakum dulu Akhirnya keteruskan enak vakum Akhirnya udah Kok rasanya kalau ini Terlalu besar Banyak yang dikeluarkan Yaudah lah kita bikin konten-konten biasa Yang syutingnya di probolimu-an aja Ya berarti untuk awal Kamu pengen konten sulap ya Sulap Di channel mengundi Karena aku juga berhenti dari sulap Total berhenti Waktu gak total sih Udah lah vakumnya gak mau main sulap lagi Akhirnya yaudah lah Kita bikin konten kayak MartasDist Tips dan trik gitu Itu tuh Ada MartasDist Terut ada MegasVlog Setara itulah Kayak konten-konten juga jelas gitu Akhirnya lari ke show movie Lari ke show movie Oke Basically kamu kan bukan orang film Yes Dan kenapa kamu berani memutuskan untuk Oke aku film aja tuh Aku mulai SLR pengen bikin film Cuma waktu itu aku punya kamera digital Digital pocket Yang dimana Katanya jelek Akhirnya aku Udah gak bikin film dulu Aku gak mau repat Itu jangan ditiru Maksudnya kita mulai dulu dengan apa yang kita punya Setelah aku punya kamera SLR tahun 2015 2015 akhir Aku sudah punya kamera BSLR Ini bisa nih Buat film Akhirnya Aku mulai bikin film Ya waktu itu Buri sih kualitasnya Youtube Youtube Tapi sekarang isinya orang Rivi Setiap kali kita ngobrol itu Ngobrolnya Youtube Robolingo Yes Bukan Youtube Indonesia ya Bukan Youtube Robolingo Nah Biar temen-temen tau nih pak Menurutmu Pandanganku sebagai sosok Mahendra Arief Yang dimana adalah Founder komunitas Youtuber Robolingo Melihat ekosistem Youtube Di Robolingo tuh gimana? Alhamdulillah sekarang kontennya sudah bervariasi Tahun 2017 awal Youtube Robolingo dibentuk Itu variasi kan? Ada reaction Ada prank Ada ini Ada gaming Ada komedi Lalu lari ke 2012-2019 Youtube mulai Youtube Robolingo mulai bergecolak disini Gaming semua Dan 2019 Ilang 2020 mereka muncul lagi yang baru-baru Oh kok begini aslinya mereka konsisten Meskipun viewsnya gak nambah Cuma Semuanya nambah lah ya Meskipun subscribernya nambahnya gak konstan Gak radikal Yang penting Konsisten aja Karena itu sih Yang diperlukan Sabar Oke Sebutin lima channel Anak Robolingo yang kamu suka Dan why do you like it? Yang jelas satu Firman official Aku gak nyebutin Ini yang mulai terbaik ya Yang penting Kita gak Gak ada posisi-posisi Semuanya sama Yang pertama aku inget Firman official yang Rasulka karena dia unik dan berani Salah satu inspirasi Kenapa aku akhirnya Kemarin bikin konten Pakai bahasa daerah Gara-gara firman Wow Yang kedua Jadi aku kalo nyebutin Sampah sih sebenernya Nah Aku gak suka Aku bukan gak suka Sampah Yang aku ngasak banget gitu tapi dia udah hilang dan aku masih nunggu konten terbaru dia siapa siapa? Proden aku suka karena dia kontennya short movie dan aku suka sama brandingnya dia Edgar Ilham sama siapa lagi? Krishna Krishna dengerin yang keempat sekarang siapa? empat empat siapa ya? channel youtube Probolinggo youtube Probolinggo itu Brozaf itu tadi coba aku gak ini apa gak gak ngikutin sampe kan kadang aku ada channel yang aku belain sampe nonton video-video lamanya kalau Brozaf aku ketika dia liat di timeline pasti aku nonton oh tapi gak sampe ke bawah kelasnya ya gak sampe startin sampe ke bawah berarti masuk gak nih Brozaf nih? masuk gak masuk ya kenapa kamu suka Brozaf? aku subscribe dia short movie lah oh effortnya lebih tinggi itu aku suka bukan berarti panjang gaming gak punya effort ada masanya sendiri sendiri lah ya seleranya masing-masing dan kamu wajar suka short movie karena kamu sendiri geraknya di short movie short movie mungkin kamu udah liat channel-channel short movie itu liat oh kelemahnya disini aku perbaikin kelasi lempung bisa seperti itu kan oke yang terakhir siapa? oke yang terakhir siapa? staby judulnya apa? bah ya itu itu keren sih informatif informatif dan inspirasional banget gitu loh karena memang dari staby nya sendiri kan dia orangnya pinter dia penulis dia penulis dia banyak tau lah soal informasi yang ada di robolindo ini pertanyaan juga menarik ada lucunya ada edukasinya ya dan ini pertanyaan yang di awal pengen aku tanyain cuman di akhir aja kenapa kamu membuat story atau status yang bilang kamu ingin rehat kamu ikut-ikutan kejadian ini yang dimana mungkin bukan hanya skin indonesian ya yang ingin berhenti di youtube gitu kan kamu ikut-ikutan mereka atau memang itu keinginanmu sendiri? kamu tau kan aku berhenti gansulah kenapa? yes bosen dan disini aku mulai merasakan ngapain sih? bosen itu karena kamu melihat channelmu sendiri atau memang melihat dunia youtubenya sendiri atau memang kamu dari aku sendiri aku gak bilang aku bosen aku gak tau aku ini bosen atau capek pokok aku merasa gak ada feel nah gak ada feel tapi tepatnya bukan bosen bukan capek kalau bosen ngapain cuman aku syuting karena kamu berhenti rencanamu ke depan apa? kalau untuk youtubeku aku ngikutin mencoba seperti kata Pak Aman Suryaman kepala diri diskom info yang sempat kita sering ngobrol kan sama pak makan coba ngikutin pasar artinya orang punya idealisme masing-masing tapi kalau bisa tempatkan idealisme pada tempatnya sendiri komunitas youtube Robolingo itu dibentuk tahun berapa? 2016 berarti udah 4 tahun ya? sorry 2017 awal berarti udah 3 tahun ya? dan sekarang kurang lebih anggotanya ada? 30an 30-40an itu anggota yang di group loh ya? oke anggota yang di group mungkin mungkin mereka lagi ada kesibukan sendiri kan youtuber kan atau mungkin dia memang upload coba nggak di public ke kita youtuber kan sibuk pak kan kita nggak mungkin mudah terus gitu kan? ada nggak rencana kamu untuk mencari ada belum selesai bertanya mencari penerus dari IAP bukan bukan ada nggak rencana kamu untuk mencari sosok siapa yang bakal nerusin komunitas ini? yang masih muda-muda kan banyak tuh ada siapa tau ya siapa tau ya yang namanya ada pergantian sosok gitu ada pergantian juga ada pergantian juga disitunya seperti itu sebenernya itu mulai tahun kemarin dit mulai tahun sebelum kita bikin youtube rewind not rewind 2019 itu kan rencananya udah stop Iran pun juga bilang stop waktu itu untuk ngurusin komunitas youtuber nah karena waktu itu ada orang pemberitaan yang terlibat seperti wakil wali kota dan jajarannya aku mikir wah masuk dulu aja deh karena aku takutnya yang yang terlalu muda ini masih belum tahu gimana menghadapi orang yang ini orang pejabat kita masuk dulu deh nah kalau ini 2020 aku harus kasihkannya siap dan di saat itu juga sosok yang mengurus komunitas juga ganti nggak tau mereka mau nggak ya harus mau lah kalau nggak ada regenerasi gimana harusnya mau sebenarnya mati kita pak aku ajarnya gini kan ada kata ada youtube 5 2020 semoga ada golongan kita seperti aku kamu itu udah nggak ikut-ikut bukan artinya lepas tangan paling nggak kita tetap bantu kamu butuh apa butuh kamera yaudah pakai kamera ini kamu butuh apa butuh konsumsi yaudah kita siapin ngawasi lah ya ngawasin lah pengawas gitu siap ambina karena kalau misalkan yang muda-muda ini nggak mau campur tangan ikut serta siapa lagi ya siapa lagi gitu loh karena Probolinggo bukan hanya milik aku Mahen dan temen-temen yang udah tua-tua ini kalian juga punya hat untuk ngurus ini semua oke so thank you Mahen terakhir banget pesan buat temen-temen yang ada di youtube ProBolinggo yang punya channel-channel di ProBolinggo untuk yang punya channel youtube yang punya channel youtube di kota ProBolinggo atau Obaten tetap konsisten aja bikin sesuatu yang nggak ya meskipun sesuatu itu apa ya apa sih namanya kayak prank sampah gitu ngapasih apa nyebutnya apa sih aku setiap nyebutnya karya iya nggak maksudnya ya karya yang jelek yang buruk yaudah kalian lakuin aja lah seserah kalian yang penting konsisten kalau mau buruk buruk aja terus kalau mau karya yang positif ya udah bikin terus gitu dan satu lagi boleh nggak buat temen-temen isuaku boleh 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 thank you udah gabung sama isuaku dan tetap solid so itu tadi pembahasan sedikit cerita soal youtube ProBolinggo bareng Mahendra Arief selaku founder dan yang saat ini masih menjadi kepala di youtuber ProBolinggo thank you banget Mahen udah ngobrol-ngobrol bareng aku hari ini thank you dan terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk kunjungi channel Mahen di bawah sudah ada link deskripsinya ya Mahendra Arief isuakuart production so sekali lagi thank you dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye 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 selamat menikmati